Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Neryandi Sedewan di channel Neryandi Labs. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai Lazyport ya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas Lazyport merek TUF ya teman-teman, karena merek itu lebih baik daripada merek yang lainnya ya teman-teman. Selain harganya yang lumayan menjangkau kantong kita, kualitasnya juga nggak terlalu buruk ya teman-teman. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan review tentang Lazyport dari TUF ya teman-teman, bentuknya seperti ini ya teman-teman. Kalian bisa melihat ya teman-teman dalamnya, ini yang sudah saya, bungkus yang sudah saya buka ya teman-teman. Kita lihat kalau kangennya itu sangat-sangat baik ya teman-teman kangennya. Ini ada kangen-kangen, kemudian juga ada pegangannya ya teman-teman. Ketika saya empungsi ya teman-teman semuanya. Baiklah teman-teman, ini yang sudah saya pasang ya teman-teman, sudah saya pasangkan di tepi meja. Bantunya seperti ini sudah lumayan kuat ya teman-teman, sudah layak untuk kita gunakan. Sudah lumayan lepas untuk kita gunakan pegangan mic kita. Untuk para youtuber kumulai ini sangat saya rekomendasi kasihkan ya teman-teman semuanya. Selain bentuknya yang elegan, ini juga sangat kuat. Pokoknya saya rekomendasi banget bentuknya kalian ya teman-teman. Ini yang ketika saya pasang, bentuknya seperti ini ya teman-teman. Yang ketika saya pasang di meja saya, itu sudah kokoh. Terima kasih telah menonton!